Intro Ada gurun tak berujung di Oracle, Arizona AS Namun tidak ada yang mengira bahwa ada hutan hujan tropis di lingkungan yang kering dan panas ini Ini adalah biosfer 2 Sebuah biosfera atau lingkaran biologi yang sepenuhnya tertutup Di dalam gedung megah ini, semuanya adalah suasembada Bahkan udara dan air diproduksi dan disaring sendiri dan tidak ada konveksi dengan dunia luar Saat itu, para peneliti mengumumkan kepada publik bahwa telah dibuat laboratorium sebagai persiapan sebelumnya agar manusia dapat migrasi ke Mars di masa depan Selain itu telah melakukan penelitian jika perang nuklir benar-benar pecah maka umat manusia memiliki sarana untuk terus bertahan hidup di lingkungan yang tertutup rapat itu Akan tetapi, sekarang eksperimen ini tidak pernah disinggung Karena begitu perang nuklir pecah radiasi yang dihasilkannya berdampak fatal pada tubuh manusia akan tetapi pada bangunan tersebut menggunakan banyak kaca yang benar-benar tidak sesuai dengan akal sehat Jadi apa tujuan dari eksperimen yang menelan biaya 200 juta dolar atau hampir 3 triliun rupiah ini? Yang paling penting adalah apakah manusia akan memiliki hari-hari yang akan sungguh-sungguh perlu mengandalkan biosfer 2 Tujuannya untuk memperpanjang kelangsungan hidup keterunannya Selanjutnya, kita akan kembali ke tahun 1991 Pada tanggal 26 September 1991 saat upacara peluncuran akan segera dimulai Delapan peneliti pakaian luar angkasa sedang istirahat di ruang tunggu seperti yang direncanakan Mereka sedang menunggu akan segera berpartisipasi dalam proyek terbesar kedua dalam sejarah manusia itu setelah proyek pendaratan bulan Apollo Tidak lama kemudian seorang anggota staf datang melaporkan sudah saat yang tepat untuk berangkat Saat ini tim beranggotakan delapan orang itu sangat semangat Pasalnya mereka mengetahui bahwa akan menulis sesuatu yang baru dalam sejarah umat manusia dan semua ini dimulai dari 37 tahun yang lalu Tahun itu, sebuah peternakan terpencil di Amerika Serikat tiba-tiba mengumpulkan banyak talenta sarjana terbaik dunia Beberapa dari mereka adalah ahli biologi dan beberapa adalah pecinta lingkungan Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah semua untuk berpartisipasi dalam konferensi penting Pembicara konferensi bernama John Allen Dia adalah perancang Biosfer 2 tanpa dia tidak akan ada eksperimen dunia kiamat yang akan mengejutkan dunia dalam masa depan Dalam pertemuan itu, John terus mengatakan bahwa pada suatu hari sumber daya bumi akan habis Sampai saat itu umat manusia akan binasa kecuali kita dapat menemukan planet kedua yang dapat menggantikan bumi sebelum dunia kiamat menimpa Sambil berbicara, John mengeluarkan laporan survei yang sudah disiapkan Selanjutnya, ia terus berbicara tentang filosofinya Dia tidak tahu bahwa kalimat-kalimat yang diungkapkan sejak tadi telah terpatri dalam hati seorang pria muda Dan dia bukan pria muda biasa Sesungguhnya dia adalah Ed Bas, anak kedua dari Taipan Minyak Total aset keluarganya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Setelah pertemuan itu, mereka berdua menjadi teman baik yang saling membicarakan segalanya Lalu pada suatu hari, mereka tiba-tiba memutuskan untuk melakukan suatu peristiwa besar Mereka akan membuat biosfer yang independen dari bumi Dan akan menempatkan 8 orang di dalamnya untuk melihat apakah mereka dapat bertahan hidup Tak ragu-ragu lagi Ketika berita eksperimen biosfer 2 tersebar, banyak orang yang kaget Lagi pula eksperimen yang tersebar keluar mengatakan akan bersiap-siap untuk migrasi ke Mars Akan tetapi pada saat itu NASA sudah membatalkan pendaratan berikutnya di bulan Rencana dari migrasi ke Mars lebih-lebih sudah tidak disinggung lagi Maka pada awal rencana, banyak orang berfikir bahwa rencana tersebut tidak akan sungguh-sungguh dilaksanakan Baru sampai pada tahun 1987, ketika pembangunan biosfer 2 dimulai Semua orang mulai menganggap serius eksperimen itu Pada saat yang sama, perancang eksperimen John juga mulai melakukan seleksi terhadap anak-anak muda yang kuat di berbagai bidang untuk berpartisipasi dalam eksperimen Setelah melakukan pelatihan dan penyeringan yang ketat, ada 4 pria dan 4 wanita yang masuk dalam seleksi Mereka akan mewakili manusia di Taman Eden yang dibuat oleh para ilmuwan ini Saat diwawancarai, John Kerr mengatakan bahwa alasan mengapa dinamakan biosfer nomor 2 Itu adalah karena bumi adalah biosfer nomor 1 Dan eksperimennya adalah dengan artifisial meniru menciptakan ekologi bumi kecil Untuk alasan ini, setiap spesies yang memasuki biosfer harus dipilih dengan cermat Menurut catatan, kecuali 8 orang yang dipilih tadi Masih ada 4 ekor kambing betina 1 ekor kambing jantan 35 ekor ayam betina Dan 3 ekor ayam jantan yang ikut dimasukkan Serta berbagai jenis serangga dan tumbuhan Total lebih dari 3.800 spesies mahluk Apakah menurut Anda, bukankah pemandangan ini ada sedikit mirip dengan meniru Bahtera Nabi Nuh? Tapi ini bukan yang paling menakjubkan Mari kita lihat peralatan hadwar selanjutnya Teknologi yang luar biasa Tahun 1980-an jelas merupakan salah satu era terpenting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi manusia Pada tahap ini, umat manusia telah menyelesaikan banyak teknologi yang menakjubkan Dan biosfer 2 pasti dapat dianggap sebagai salah satu mahakarya kontemporer Luas total bangunan biosfer 2 mencapai 13.000 meter persegi Bangunan dasar dapat dibagi menjadi 3 bagian Yaitu area kaca kedap udara, area teknis, dan area tempat tinggal manusia Di antaranya area kaca kedap udara adalah yang paling tertarik Ia terdiri dari 200.000 meter kubik kaca tertutup Yang berisi 5 area ekologi utama Di sini ada gurun pasir, hutan hujan tropis, sabana atau mangrove, lahan basah, dan lautan Area ini akan bertahan dalam 2 tahun ke depan Berinteraksi dengan satu sama lain untuk menciptakan lingkungan layak bagi orang-orang di dalamnya Zona teknologi berisi semua mesin yang dapat mempertahankan operasi normal biosfer dan lusinan mesin pengontrol suhu Mereka terutama mengandalkan listrik yang dihasilkan oleh generator dari pusat energi dan panel solar cell Untuk mempertahankan operasi Selain itu, karena tempat ini termasuk daerah gurun Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar Yang mana dapat dengan mudah menyebabkan tekanan yang tidak merata di dalam dan di luar gedung Jika parah, besarnya tekanan ini bahkan dapat memecahkan kaca Untuk memecahkan masalah tekanan besar dalam dan luar ruangan Tim eksperimen juga menderikan perangkat khusus di sini Ini adalah paru-paru biosfer 2 Pada siang hari, udara di rumah kaca akan mengembang karena prinsip termal ekspansi dan kontraksi Dan gas yang timbul karena ekspansi akan salurkan ke dalam dua bangunan ini Dan menopang cakram raksasa di dalam bangunan Hingga membuat lapisan film cakram yang beratnya mencapai 18.000 kg ini Timbul keadaan antigravitasi yang luar biasa Saat malam tiba, cakram kontradiksi udara akan secara otomatis turun Menekan udara kembali ke biosfer nomor 2 Hingga membuat tekanan dalam dan luar ruangan biosfer 2 Selamanya dapat bertahan pada suatu nilai yang tepat Bukankah ini menakjubkan? Kita coba kembali ke masa sekarang Waktu berlalu dengan cepat dan biosfer 2 telah selesai dalam sekejap mata Pada hari ini, di bawah pengawasan media dari seluruh dunia 8 peneliti melangkah ke biosfer buatan manusia yang terbesar dalam sejarah manusia Ketika peserta yang terakhir masuk ke dalam pintu gerbang Pintu gerbang pun segera ditutup Jadi mulai saat ini, mereka akan memutuskan semua kontak dengan dunia luar di lingkungan ekologis Mulai melakukan percobaan Segera setelah pintu ditutup, semua fasilitas biosfer 2 langsung diaktifkan Saat ini wajah para kru dipenuhi dengan senyum yang tidak disembunyikan Karena bagi mereka itu adalah tantangan yang sangat baru dan mengasyikan Tidak lama kemudian, para anggota tim mulai merasa lelah Bahkan ada yang mengalami sensasi otot yang parah Namun pada awalnya mereka tidak terlalu peduli Setiap hari orang-orang bekerja keras di bidangnya masing-masing Namun rasa lapar dan lelah mereka tidak membaik dalam jangka waktu yang lama Pada saat yang sama, mereka masih harus datang ke depan jendela kaca setiap hari Untuk melambai kekerumunan pengunjung dari seluruh dunia Terkadang mereka bahkan harus tersambung ke dunia luar Agar dunia luar dapat melihat kehidupan mereka Itu juga dilakukan di bawah banyak tekanan Selanjutnya, delapan anggota yang awalnya memiliki hubungan baik Mulai terpecah menjadi dua faksi Tidak hanya akan ada perselisihan antara mereka Tetapi juga ada kecurigaan satu sama lain Tetapi perselisihan faksi bukanlah hal yang paling kritis Di pertengahan tahap percobaan 3.800 spesies yang dipilih oleh para ilmuwan punah dalam jumlah besar Di sisi lain beberapa spesies seperti semut dan tikus muncul reproduksi masal Dalam menghadapi krisis seperti itu Anggota tim mencoba berbagai metode tetapi juga tidak dapat memperbaikinya Tidak diragukan lagi bahwa sejumlah besar kematian biologis Membuat anggota tim yang sudah lapar semakin tidak bisa makan Beberapa orang karena berasa lapar Mereka mulai memakan beli yang disiapkan untuk disemai Saat tiba pada tahun 1992 Pada saat ini kandungan oksigen biosper telah turun menjadi 14% Yang setara dengan kandungan oksigen pada ketinggian 500 meter di atas langit Beberapa dari mereka bahkan mulai mengalami kekurangan oksigen Melihat masalah ini berlangsung terus Sehingga sudah sampai pada tahap membahayakan keselamatan personel Hingga setelah melalui banyak diskusi Pihak eksperimen segera mengirimkan bantuan berupa oksigen cair Makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar Sehingga dengan bantuan perbekalan tersebut 8 personel dengan susah payah baru dapat menyelesaikannya eksperimen kali ini Setelah percobaan selesai dari sejumlah besar data yang ada Para ilmuwan menemukan penyebab sesungguhnya dari penurunan oksigen Ternyata para ilmuwan salah menghitung bakteri yang tersembunyi di dalam tanah Setelah pintu ditutup Bakteri yang berada di lingkungan yang hangat dan lembab ini berkembang Pihak dalam jumlah besar dan mengkonsumsi oksigen Setelah melakukan perbaikan Para ilmuwan melakukan percobaan biologis kedua lagi pada tahun 1994 Tetapi percobaan ini hanya berlangsung kurang dari 7 bulan Akhirnya terpaksa dihentikan secara darurat Alasannya adalah dua mantan anggota tim Abigail Alling dan Mark Van Thilo Yang berpartisipasi dalam percobaan pertama Memecahkan kaca biosfer dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa anggota percobaan tim kedua Mereka juga menghancurkan sistem sirkulasi tertutup di biosfer Karena melihat bahwa eksperimen secara bertahap telah menyimpang Dengan berbagai pertimbangan Penyandang Dana Edbas memutuskan untuk menghentikan eksperimen Dan menyumbangkan biosfer 2 ke universitas untuk penggunaan penelitian Namun masalah itu tidak berakhir di situ saja Eksperimen Dunia Kiamat Meskipun percobaan biosfer 2 berakhir dengan kegagalan Ia memberikan pelajaran yang baik kepada manusia Karena dibandingkan dengan mengkopi sebuah biosfer yang dapat menopang kehidupan manusia Sebenarnya bumi yang berada di depan kita dapat memelihara kita dengan lebih baik Sehingga beberapa orang berfikir daripada memikirkan bagaimana caranya bertahan di hari kiamat Lebih baik menggunakan energi kita untuk meneliti bagaimana caranya agar kita dapat melindungi biosfer 1 kita Jadi menurut Anda apakah ceritanya selesai di sini saja? Tentu saja tidak Baru tahun lalu 2020 ketika epidemi pecah Pada saat yang sama seseorang menemukan koran New York Times tertanggal 24 September 1991 Dengan terkejut ia menemukan bahwa Edbus yang berinvestasi dalam pembangunan biosfer 2 Pernah menyatakan dalam bukunya Biosfer Katalog bahwa desainer pembangunan biosfer 2 John pernah berkata kepadanya bahwa biosfer 2 dapat menyediakan sebuah lingkungan tertutup untuk kelangsungan hidup kehidupan tingkat tinggi Ketika bencana datang dan agar setelah bencana selesai makhluk di biosfer dapat kembali ke permukaan bumi dengan selamat Dengan itu tujuan percobaan dari biosfer 2 jadi tanda tanya Ini bukanlah suatu eksperimen yang dibangun di atas premis untuk migrasi ke Mars Lagipula suhu rata-rata Mars adalah minus 55 derajat Sedangkan biosfer dibangun di atas gurun dengan suhu rata-rata 30 derajat Suhu di musim panas bahkan lebih dari 40 derajat Sepertinya mereka tidak melakukan penelitian untuk tujuan migrasi Mars Jadi pertanyaannya, jika biosfer 2 benar-benar tidak melakukan riset untuk migrasi ke Mars Lalu apa tujuan riset apa yang telah mereka lakukan? Jika kalian ada pendapat lain, coba kita semua mendiskusikannya Tinggalkan komentar Anda Jika Anda menyukai video mata ketiga ini, berikanlah like, share, subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Salam Sampai jumpa di video berikutnya